Hai, Mitra Kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri, kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad lips, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Mari berkolaborasi, tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar Indonesia hari ini? Masih dalam suasana pandemi, tapi itu nggak mengurangi niat kita untuk selalu memberikan update tentang industri radio di Indonesia. Nah, sore ini saya kebetulan ditemenin sama partner saya, Mbak Hany. Apa kabar Mbak Hany? Ya, ada Mbak Hany di sini. Dan Mbak Hany, kita akan bincang-bincang sama teman-teman radio di Bali, Mbak Hany ya. Ada Radio Pinguin. Ya, ada Radio Pinguin dan ada Radio AR. Nah, apa kabar bagaimana tentang Radio Pinguin dan bagaimana perlembangan mereka di sahabat ini? Kita sudah berhubung dengan Mbak Hany. Sorry Mbak Hany. Selamat sore. Mas Budung, Mbak Hany. Mbak Hany, sorry ini sehat ya Mbak Hany ya. Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, sehat, sehat. Sehat yang paling penting. Siap. Semangat terus Mbak Hany ya. Bangat, semangat. Semangat terus. Mbak Hany, gimana terutama di Bali? Semuanya masih dalam masa pandemi juga ya tentunya ya. Betul sekali. Kita harus terima kondisi bahwa kita masih pandemi, tapi hidup harus tetap berjalan, yang pasti radio tetap mengudara. Radio harus tetap mengudara. Setuju banget, Mbak Hany. Ya, kebetulan kita sore ini akan bincang-bincang hangat sama Mbak Hany dan Radio Pinguin ya. serta teman-teman dari AR ya. Perkembangan Radio Pinguin di era pandemi dan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Radio Pinguin untuk tetap bisa melayani para advertiser. Nah, Mbak Hany bisa cerita sedikit tentang Radio Pinguin saat ini, target audiens, dan seterusnya. Mbak Hany, silakan. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Mbak Hany, Mas Budi, ada Mas Ilham kalau nggak salah tadi. Ya, ada Mas Ilham di sini, Pak Hany saya. Salam kenal, selamat datang di Bali, baik virtual. Sebenarnya saya ingin ngajak jalan-jalan ya, saya sudah siapkan videonya. Selamat datang di Pinguin FM, stay out with Rai Watersport. Yuk, let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk hari ini capek 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 ya? puas 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 mantap coy apanya? 3 kata buat hari ini seru, rame unforgettable kuat heeey gue lapar 3 kata, seru, oke paper mantap 3 1 2 2 3 4 5 5 Terima kasih telah menonton 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 M pertama di Bali Jadi pilihan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan Mungkin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang memang harus Terima kasih telah menonton 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 masalah komisi iklan yang menurun dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau menurut beberapa literasi yang kami peroleh, porsi iklan radio mungkin secara radeks ada di satu posisi ya, katakanlah stagnan gitu ya. Tapi kan kita combine dengan kegiatan yang sifatnya activity itu Pak. Dan apakah ingin juga melakukan kegiatan itu? Iya, betul sekali. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita ikutin pasar jadinya. Jadi kalau ya betul sekali. Karena kita nggak mungkin, radio sebenarnya dari dulu itu nggak hanya di udara saja gitu. Tetapi kita mengadakan rutin bahkan itu kegiatan-kegiatan non-air istilahnya, off-air ya. Kegiatan-kegiatan off-air itu mungkin orang lebih mengenal kalau cari event organizer itu di radio gitu barangkali. Jadi saking keringnya kita bikin saking seringnya kita bikin event ya, kalau di penguin sendiri bahkan sebisa mungkin untuk saat sekarang ini ya, kita selain menajamkan segmen juga, kita setiap bulan itu apa istilahnya? Ada, ini kita bicara sebelum pandemi ya Mas ya? Oke. Kita bicara sebelum pandemi itu kita setiap bulan kan ada tema nih, tema siaran kita per bulan apa, sebisa mungkin kita mengadakan kegiatan off-air itu ya kurang lebih sesuaikan dengan tema yang ada gitu. Nah, biasanya pemilihan-pemilihan tema itu disesuaikan dengan apa sih hari besar di bulan itu? Biasanya seperti itu. Nah, itu kita udah plan selama setahun ke depan itu seperti apa temanya, kemudian kurang lebih seperti apa aktivitasnya. Begitu. Oke, Mbak Aneda. Buat yang pengen tahu lebih detail tentang penguin, berikut ini akan ada video yang kita bisa saksikan sama-sama tentang profil singkat Radio Penguin Bali. We're gonna get your shit music station make money with your hobby. Wah, sore hari yang cerah panas. Aduh, pasti bete banget ya kalau lagi macet di jalanan. Tapi tenang, ada Betty dan Jackie dan juga penguin FM Bali yang siap menghibur Anda. Salah satunya, kita akan hibur dengan single dari Dua Lipa, Let's Be Dating. I'm a good listen. Eh, tunggu dulu. Kalau di mobil aja seru banget kayak gini, gimana di radionya ya? Bersiaran pertama kali pada 28 Maret 1988, Radio Penguin FM Bali menemani sahabat pengen FM setiap hari mulai pukul 5 pagi hingga 12 malam. Menggudara di frekuensi 103,6 FM. Target pendengar yang ingin dituju adalah pendengar dewa. usia 19 sampai 39 tahun terdiri dari 65 persen perempuan, 35 persen laki-laki mencakup SES A+, A, dan B terdiri dari wira swasta, profesional, pekerja mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Mengambil format siaran musik dengan komposisi 60 persen lagu mancanegara dan 40 persen lagu Indonesia. Menjangkau wilayah siaran kota dan pasar Badung dan sekitarnya seperti Ubud, Sanur, Kuta, Jimbaran, dan Nusa 2. Bagi sahabat Tungan FM yang berada di luar wilayah tersebut, dapat menikmati siaran Pinguin FM melalui layanan aplikasi streaming dan website di www.radiopinguinfm.com dengan musik-musik hits, informasi yang bermanfaat, melalui program-program inspiratif dan penyiar yang smart and fun. Wibinugraha dan Winda Juwanita hadir dengan semangat memulai hari sejak pukul 5 hingga 10 pagi. Interaksi bersama pendengar dengan topik terkini, informasi bermanfaat, juga candaan yang fresh dan menghibur. Dipandu, Betty Richardson dan Jackie Fodley siap membuat perjalanan pulang kantor menjadi menyenangkan dengan obrolan sore yang ringan, informasi unik, dan penyiar yang seru. Pandemi COVID-19 mungkin membatasi kegiatan non-air activation, tapi Radio Pinguin FM Bali terus berinovasi untuk menyajikan siaran yang berkualitas dan kreatif. Talkshow bersama klien dan interview artis tetap bisa dilakukan dengan tepat dan mudah secara virtual. Audiens yang dijangkau pun menjadi lebih luas karena aktivitas lain on-air sekaligus bisa didikmati secara digital. Tidak hanya unggul di siaran on-air, promosi juga dilakukan dengan memperkuat insight dan awareness di semua platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan website untuk menyampaikan informasi dimanapun dan kapanpun. Memenuhi kebutuhan akan informasi terkini seputar entertainment, rekomendasi buku, item fashion yang sedang hot, hingga drama Korea yang banyak dibicarakan. Dua program musik unggulan adalah program khusus musik chart di rangkum music director selalu ditunggu setiap weekend. Teamwork yang solid dan koordinasi yang baik antar divisi adalah kunci sukses program secara menyeluruh. Tim marketing, accounting, finance, traffic memastikan hubungan dengan mitra kerja terjaga dengan baik. Program dan konten yang menarik dirancang oleh tim kreatif yang selalu update dan bertanggung jawab agar interaksi dengan audiens tetap terjaga setiap hari. Jack! Yuk kita liputan! Jack! Bali adalah pulau yang indah dengan ragam destinasi. Radio Pingwin FM Bali juga memperkuat audiens engagement dengan kolaborasi bersama klien yang selain menjadi sarana promosi juga memberikan inspirasi pada pendengar secara visual. Walaupun jumlah wisatawan di Bali turun signifikan selama pandemi sebaliknya pendengar radio justru terus menunjukkan peningkatan. Ini menunjukkan radio tetap menjadi pilihan sebagai media promosi yang efektif, efisien, mudah, dan tepat sasaran. Percayakan dan maksimalkan promosi usaha Anda bersama Radio Pingwin FM Bali kunjungi www.radiopingwinfm.com atau Instagram at pingwinfmbali World 3.6 Radio Pingwin Oke, Mbak Adi sudah 30 tahun lebih ya mengudara di Bali dan timnya juga pasti punya tim yang solid gitu kan. Nah, mungkin Mbak Adi bisa ceritain nih teman-teman yang ada di Bali Studio tentang kejayaan pingwin. Silahkan Mbak Adi dikenalkan. Ya, baik-baik, oke. Ya, sejatinya sih saya bekerja dengan 21 orang ya. Dengan 21 orang, tapi yang infas setiap hari di radio itu ada sembilan yang hari ini ada PD saya ada. Ya, Betty Richardson ini program director. Hai Mbak Betty. Halo, selamat sore. Ya, Mbak Betty, bisa share sama kita apa sih yang dilakuin sama Mbak Betty yang jadi pingwin sebagai salah satu radio programnya selalu dituguin sama pendengar pingwin nih Mbak. Oke, terima kasih Mas Budi. Jadi kalau boleh sharein sedikit ya untuk program director sendiri itu saya adalah salah satu bagian dari tim kreatifnya Radio Pingwin. Jadi di tim kreatif itu selain ada saya sebagai program director, itu juga ada music director, ada script writer, ada mix man-nya juga, dan juga ada kreatif designer. Jadi kalau saya sendiri, itu di PD adalah saya bikin tiap bulan itu saya selalu bikin insert-insert dan juga tema yang berbeda di tiap bulan seperti tadi yang Ibu Ani sudah bilang. Jadi kita sesuaikan dengan hari besar di bulan itu ataupun ada suatu isu yang benar-benar lagi naik down gitu ya, itu yang akan kita angkat. Jadi kayak seperti misalnya sekarang lagi pandemi, jadi jujur-jurnya sih agak susah ya karena biasanya saya bikin suatu tema itu kita sesuaikan nanti dengan kita bikin acara non-air. tapi karena sekarang pandemi dibatasi gitu, jadi ya sebisa mungkin saya bikin temanya itu yang ada hubungannya sama pandemi. Misalnya tentang tips-tips kesehatan, prokes, seperti itu. Terus yang ada hubungannya juga dengan parenting, kayak misalnya kan karena kita radio keluarga ya mas ya segmennya, jadi kayak gimana cara parenting sama anak biar mereka gak bosen karena di rumah terus, karena sekolah juga online, seperti itu. Fashion juga kita angkat, seperti itu sih mas. jadi nah itu nanti saya sinkronkan juga, kita sinkronkan dengan tim kreatif itu supaya lebih kena ke pendengar, karena pendengar-pendengar kita kan butuh interaksi juga ya. Kita juga bikin kayak quiz-quiz, tapi quiznya secara on-air dan juga disinkronkan dengan media sosial. Itu sih mas. Oke Mbak Peti. Nah di masa pandemi ini Mbak Peti ini, program apa yang interaksi sama pendengarnya cukup baik di BGB Pak? Mereka itu suka tentunya kayak kesehatan itu mereka karena parenting juga. Sama kita juga ada program sih di sini mas, kayak karena kan sekarang ekonomi lagi lesu banget ya. Jadi kayak pendengar itu kayak butuh suatu apa ya istilahnya kayak membangkitkan mereka lagi supaya gak nyerah gitu. Jadi kita kayak ada undang itu tiap bulan ada tokoh lah ya, tokoh pebisnis gitu yang bisa istilahnya apa ya? Motivasi ya? Motivasi ya. Motivasi, memotivasi pendengar kita supaya sharing session. Itu kebetulan yang baru sih di tahun 2021 ini di Pingwin. 2021. Oke itu pastinya sangat apa namanya bermanfaat juga ya buat pendengar ya memberikan mereka motivasi untuk bisa tetap survive dari pandemi ini bersama-sama ya. Nah, ada program gak yang dikemas yang sifatnya memfasilitasi pendengar misalnya channel untuk dual beli gitu dan seterusnya supaya si pendengar juga punya kesempatan untuk apa namanya memasarkan produk-produk mereka maupun layanan jasa mereka di Pingwin. Nah, kebetulan waktu awal-awal pandemi ini Mas, kita sempat bikin di Instagram kita ya itu kita memang meng-invite para pendengar kita yang punya UMKM gitu kita mereka kita sediakan pas nanti kita promoin secara gratis lewat Instagram story kita jadi mereka tinggal kirim di sejarah apa yang mereka jual memang lebih banyak makanan sih ya itu nanti kita review kita buatin videonya kita review kita share di Instagram kita itu lumayan sih ininya feedbacknya dari mereka lumayan banyak dan itu dilakukan secara gratis ya oleh Pingwin ya ya gratis tempat kita lakukan gratis itu salah satu hal yang kita syukuri ya dari fungsi kita sebagai bukan hanya sebagai apa namanya sahabat karena kita kita menganggap radis sebagai sahabat ya Pak Betty ya betul memberikan channel mereka untuk tetap bisa apa namanya punya pilihan lain dalam melakukan aktivitasnya di masa yang sekarang mungkin banyak batasan ya mau begini nggak boleh begitu harus ada progresi pasti ada jalan ya terima kasih banyak nih sharing sekilas yang tentang tips-tips yang dilakukan Mbak Betty dan Tim dalam mengemas program ini untuk tetap menjadi radio pilihan keluar dari Bali ya oke Mbak Andi siapa lagi nih yang mau dikenali nih ya yang ada di studio hari ini juga ada Wibi Nugraha ya Wibi ya halo 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 Mas Budi Mbak Hani Mas Ilham ya sorry Mas Wibi selamat sore ya ini Mas Wibi senyum terus nih seolah menggambarkan apa ya playlist lagu di mukanya sampe bosen playlist lagu Mas Wibi sudah berapa lama di Pinguin Mas kalau saya memang kebetulan kan kerja untuk di grup Mas Budi jadi saya musik director untuk Phoenix kemudian Pinguin dan juga ya sebagian playlistnya Radio AR jadi jadi kalau untuk playlist dari di Phoenix sendiri saya udah kerja dari tahun 2004 Mas oke luar biasa terus apa nih Mas yang apa namanya jenis musik kemudian playlist yang disukai oleh masyarakat Bali khususnya di segmen Pinguin nah itu jadi memang karena ini satu tantangan juga Mas dimana kan di masa pandemi ini kan banyak orang yang mungkin perlu juga mendapatkan motivasi mendapatkan semangat dan lagu itu menjadi salah satu dari penyemangat buat mereka makanya terutama di masa-masa pandemi ini Mas Budi kita saya sendiri sebagai musik director itu mulai lebih banyak mendengarkan lebih banyak mendengarkan apa sih mau dari pendengar kita dan juga mendapatkan lebih banyak referensi seperti karena kalau mungkin sekarang musik director itu dulu mungkin bisa bisa menggunakan insting bahwa nanti terutama di radio Phoenix misalnya yang radio top 40 mungkin akan ada lebih banyak lagu-lagu baru yang yang berdasarkan insting dari musik director tapi di zaman sekarang mungkin itu sudah mungkin berlaku untuk beberapa hal tapi kita sekarang sudah lebih banyak mendengarkan apa mau dari pendengar kita karena bagaimanapun juga kan nyawa dari radio itu kan juga pendengar Mas Budi jadi ya betul jadi kita lebih banyak mendengarkan apa sih mau mereka kemudian kita lebih meluaskan referensi karena sekarang mungkin bisa dibilang streaming platform itu lagi menjadi primadona Mas Spotify Jux dan mungkin Youtube dimana disana itu kita bisa mendapatkan referensi juga jadi saya lebih baik mengkombin disana Mas lebih baik mengkombin apa sih yang pada umumnya disepai oleh masyarakat Indonesia lagu-lagu seperti apa nih terutama untuk di radio pinggun sendiri karena kita formatnya keluarga jadi untuk format musiknya kita ambil ke adult contemporary Mas Budi jadi adult contemporary yang lagu-lagu yang mungkin lebih disepai oleh orang-orang dengan segmen dewasa muda sampai dewasa seperti itu jadi lebih mendengarkan pendengar lebih banyak request sekarang jadi supaya memang apa yang kita kita putarkan sesuai dengan temuan mereka mereka senang mereka happy kita juga happy oke request adalah salah satu acara yang kayaknya hampir di seluruh radio Indonesia ya tapi kalau kita disini request mungkin kita memang hampir setiap program itu membuka request cuman kita mendata jadi kita setiap minggu setiap minggu saya selalu mengkolek data terutama saya mengkolek data dari Phoenix dari Penguin saya mengkolek data dari oh seminggu ini kita ada berapa ribu yang request nah dari situ saya bisa melihat oh ternyata memang paling banyak nih lagu yang di request seperti dan semuanya berdasarkan data karena sekarang sudah tidak bisa lagi berdasarkan insting semua harus berdasarkan data jadi kita memang gimana mas iya kalau kita apa namanya bicara sekarang pasti sesuatunya ada kualitatif ada kualitatif harus balance dan mas Bibi sudah melakukan itu dengan baik seperti ini iya karena itu memang data sangat penting jadi supaya kita benar-benar bisa memenuhi apa yang diinginkan pendengar kita itu sih oke siap mas Bibi terima kasih saya mau kembali dengan Mbak Ani lagi next kita ngobrol lagi mas Budi mas Budi maaf oke mau nanya dong ke mas Bibi oke silahkan iya mas Bibi tadi kan mas Bibi bilang mas Budi itu mas Bibi itu musik direktor untuk tiga radio itu gak ada kesulitan mas dengan tiga radio yang beda segmen itu iya jadi kalau dibilang gimana ya Mbak selama ini saya enjoy-enjoy aja untungnya sih saya masih enjoy-enjoy aja karena ya itu karena sekarang kan saya tidak hanya sekedar membuat playlist aja Mbak karena kalau saya saya bikin playlist aja kerjaannya saya tidak bisa mendapatkan data Mbak jadi kita terutama di grup ini kita lebih lebih kepada kita meng-collect data seperti apa yang dimauin makanya setiap request pasti ada disimpan Mbak Hany setiap request di jam program ini semua ada jadi kita dari base on data itu kita akan kelihatan sendiri oh ternyata audiensnya anak muda di Phoenix itu seperti ini sukanya audiensnya di Phoenix seperti ini jadi kita akan saya sih terbantu sekali dengan itu dimana tanpa harus pakai playlist kalau kita bikin mungkin ada beberapa teman radio gak tahu saya mereka masuk mau bikin playlist yang hari bikin playlist sampai ribuan lagu nah mungkin kita sudah tidak seperti itu lagi Mbak Hany kita lebih kepada kolektif data kolektif yang kita dapatkan dari situlah saya lebih banyak fokus ke sana ke lagu-lagu yang memang dari data koleksi data kita muncul jadi mungkin lebih tidak terlalu jadi bisa jadi bisa dibilang murni semua lagu yang diputar di pinguinkah AR ataupun Phoenix itu semua berdasarkan request yang masuk gitu hampir semua Mbak Hany dari pagi sampai malam dari buka toko sampai toko itu semua berdasarkan playlist gitu hampir hampir semua kalau saya bilang ya karena kita memang buka request itu di semua program Mbak Hany jadinya memang kita bisa memastikan bahwa hampir ya sekitar 80% lah itu based on request dari pendengar kita karena memang ada bagaimanapun juga setiap setiap minggu kan kita harus merilis beberapa lagu yang akan kita perkenalkan kan seperti itu ya betul itu paling jumlahnya berapa Mbak Hany cuman 10 dan juga ada beberapa lagu di chart kita chart itu pun based on data jadi makanya kita sih sekarang memang lebih kepada data jadi meskipun ada playlist pun playlistnya itu based on data yang sudah ada dari kita dari kita dari pendengar yang muncul request dari pendengar Mbak Hany kalau misalnya request yang masuk ke 3 radio itu ada yang sama akan diputar 2 kali atau gimana ya maksudnya bisa lagunya itu terus muncul gitu enggak kalau misalnya kalau satu kalau satu lagu kalau misalnya kalau saya nih Mbak Hany di satu lagu itu di satu program diputar dalam satu program satu lagu lagu yang sama ya Mbak Hany ya tapi kalau melihat segmen sekarang melihat trend sekarang itu di streaming di streaming itu kan bisa satu satu artis itu lagu hitsnya itu bisa ada 3 atau 4 bahkan di top 10 ya kan nah kalau di sini tuh dalam satu program yang 4 atau 5 jam gitu Mbak Hany itu satu artis bisa muncul berupa kali tapi dengan lagu yang berbeda ya dengan lagu yang berbeda ya lagu yang berbeda seperti itu kalau misalnya lagi ngehits lagu apa gitu kan enak diputar tuh sejam bisa 2 kali terus nanti enaknya jam berikutnya dia keluar lagi gitu kan enak kita dengar eh lagunya ini lagi nih tapi enggak lah kalau kalau satu lagu yang sama diputar dalam satu jam dalam satu program yang sama sih kalau saya bilang masih ada program yang lain Mbak kita masih ada 5-6 program dalam satu hari kan i see i see ya thank you thank you poinnya Mas silahkan Mas Bindi lanjut ya makasih Mbak Andi ya pastinya dari learning tadi ya data-data yang masuk itu ada oleh sama Sdidi ya untuk menguat playlist ya oke ini sesuai dengan segmen di Phoenix, Penguin maupun di AR oke Mbak Andi masih sama kita kan Mbak Andi ya Mas Mbak Andi kalau ngomongin masalah Bali kita enggak usah ragu lagi dengan potensi lokal dan seterusnya wisata Bali adalah salah satu favorit destinasi wisata dunia boleh cerita gak Mbak Andi kondisi pandemi saat ini apa yang terjadi di Bali Mbak kondisi pandemi di Bali oke sedih sih kalau diceritakan baiklah oke jadi kita kita semua mengalaminya ya Mas Budi ya Bali itu hidupnya dari pariwisata oke begitu pandemi muncul pariwisata otomatis tidak ada Mas Budi dan kita semua bisa bayangkan apa yang terjadi dengan masyarakat Bali yang hidupnya dari pariwisata hal-hal yang mungkin dulu tidak pernah kami semua bayangkan itu terjadi gitu jadi bagaimana objek-objek wisata yang mungkin kalau dunia lebih mengenal Nusa Dua Kute dan Sanur itu Kute yang biasanya kalau tidak usah high season di hari-hari biasa saja tidak usah musim liburan itu sudah sangat sesak penuh tetiba itu kosong sepi dan melompong itu saya sempat sempat jalan begitu ya itu enggak bisa enggak bisa enggak bisa saya ceritakan bagaimana perasaan kalau kita jalan di tempat yang biasanya penuh sesak kemudian sama sekali tidak ada kehidupan sama sekali tidak ada aktivitas sama sekali tidak ada orang yang keluar keluar pintu itu tapi itu yang terjadi selama pandemi terlihat memang kalau daerah-daerah parwisata yang seperti itu saya tahu ada beberapa yang mencoba untuk mengait rejeki dengan mencoba untuk kios-kios kecil barangkali tetap buka tapi itu sama sekali tidak membantu mereka hanya bertahan seminggu kemudian tutup lagi dan sebagainya apa dampak dari semua itu hingga saat ini karena masyarakatnya hidup dari pariwisata penghasilannya juga dari pariwisata otomatis ekonomi juga tidak bergulir jadinya apa yang kita lihat sekarang kalau Mas Budi saya ajak jalan-jalan di seputar kota dan pasar itu sudah sangat banyak sekali toko-toko yang dulu mungkin berjualan fashion itu tutup yang tadinya mungkin tutup karena dibatasi saya tidak tahu secara presentase tapi apa yang saya lihat itu sangat banyak yang tutup secara permanen itu hampir setahun kita jalani itu sekarang ini memang saya melihat sudah ada sedikit perubahan dan pasar dan Badung itu sebagai pusat ekonomi Bali secara umum kalau daerah-daerah padat penduduk itu sudah mulai terlihat aktivitasnya ini di bulan ke-2 atau ke-3 2021 itu sudah mulai terlihat saya tidak tahu ini apakah karena memang walaupun pembatasan sebenarnya belum dibuka untuk batas waktu yang belum ditentukan tetapi saya melihat pemerintah Provinsi Bali juga agak abu-abu juga karena kita dibatasi tetapi pemerintah mengadakan pameran seperti itu jadi di Bali itu ada Bali Bangkit seperti itu jadi pusat-pusat kesenian mungkin pernah dengar pesta kesenian Bali itu sekarang dibuka jadi ada ada geliat ekonomi untuk daerah-daerah yang pada penduduk itu sudah mulai terlihat sekarang ini kami di pinggungan kebetulan berada di wilayah dan pasar utara kalau di depan gedung kami itu melintas jalan Gatot Sebroto yaitu yang terkenal sangat padat karena disini juga pusat-pusat ekonomi dan jalan ini menghubungkan dua daerah-daerah dan pasar dan kabupaten lainnya itu Tabanan sama Gianyar jadi termasuk daerah yang padat dan untuk sekarang ini terlihat cenderung kembali normal gitu ya itu sih dan saya lihat juga kalau aneka rama kebetulan daerah dan pasar selatan itu pusat pemerintahan pusat kuliner itu daerah renon itu pusat ramai sangat ramai di sana kalau untuk saat sekarang ini sudah mulai terlihat ada aktivitas normal yang belum itu mungkin wisatawan internasional jadi sampai saat sekarang ini baru wacana wacananya nanti di bulan Juli Agustus sudah mulai dibuka mudah-mudahan itu terjadi tapi saya tidak tahu dari mana pendukungnya karena negara-negara lain juga masih belum membolehkan warganya untuk berkunjung ke kini seperti itu memang saya melihat pemerintah sudah berusaha artinya saya tahu bahkan Menteri Pariwisata pun berkantor di Bali begitu kemudian menggalakkan program saya tidak tahu sampai sejauh mana hasilnya saya belum dapat datanya seperti itu tetapi rasanya mungkin itu kalau untuk membantu ekonomi secara ke masyarakat Bali secara umum itu belum situasinya selalu sulit kita tidak bisa jalan beriringan ketika ekonomi juga harus bergerak atau kesehatan juga tetap harus didahulukan tapi apapun situasinya saya percaya tetapi masyarakat di Bali kalau yang saya lihat termasuk masyarakat yang cukup disiplin melakukan protokol kesehatan mereka cukup taat jadi sinyal baik supaya kita bisa agak iri juga kalau melihat Piala Eropa sekarang stadion berhubung berharap juga nanti di Bali dengan penuh-penuh amat tapi palingnya kita juga mulai melawan aktivitas sedikit demi sedikit sehingga nanti pilihan untuk mesejahterakan masyarakat kembali pelan-pelan kita kata tadi sempat disinggung kalau protokol kesehatan di Bali seperti apa kalau tidak salah saya sempat baca itu kalau Bali itu pengguna masker tertinggi di Indonesia rupanya memang kalau saya lihat sekarang masker sangat mudah didapat kalau dulu kita semua mengalaminya sekarang di Bali kalau boleh saya cerita itu di jalan-jalan yang masih ada space saja sedikit itu sudah ada mobil jualan masker disitu sangat gampang oke itu mudah-mudahan jadi hal positif oke kalau nanti ada update tentang Bali terkini sifatnya video bisa disiarkan kita nanti kita akan sertakan setelah obrolan kita Bali saat ini nah Mbak Andi kita ada di penghujung obrolan dengan teman-teman pimpin ada ajakan apa yang teman-teman pimpin lakukan kepada para pengiklan supaya jangan ragu untuk spending uangnya spending budget promonya beriklan di Radio Pinglin silahkan Mbak Andi Bali sebenarnya gini mas kalau hiburan kuliner tempat wisata itu oke selama ini mungkin kalau masyarakat Bali sendiri itu banyak orang orang masyarakat Bali itu gak suka melali artinya gak suka jalan-jalan tapi sebenarnya tidak seperti itu kenyataannya mereka juga suka jalan-jalan mereka suka kuliner mereka terbuka terhadap informasi terhadap media bahkan kalau boleh saya bilang apapun yang dijual di Bali itu sebenarnya laku jadi kalau di Bali sekarang ini masa pandemi mungkin ada beberapa ini saya belum cerita yang sisi lainnya di Bali itu ada beberapa yang mungkin fashion mungkin tutup tapi saya boleh cerita kalau yang namanya kedai-kedai kopi itu sangat banyak di Bali menjamur di Bali dan saya boleh katakan bahwa itu pertanda bahwa masyarakat Bali itu masih masih ada jangan bilang ada harapan ada beliat seperti itu jadi hampir semua elemen jadi apapun yang ditunjukkan di Bali ya mas Budi mungkin tahu kalau Bali termasuk kota besar yang sangat cepat menerima informasi dan menerima hal-hal yang baru jadi kalau boleh saya katakan Monggo datang ke Bali tapi sama-sama jaga protokol kesehatan Bali sangat layak untuk dikunjungi Bali masih banyak orang yang mendengarkan radio tidak saya khawatir jadi masih sangat layak untuk dikunjungi dan masih sangat banyak orang mendengarkan radio saya berharap terus kerjasamanya mari kita berdiskusi jika ada hal yang bisa kami kerjakan di Bali jadi semoga pandemi ini bisa kita hadapi sama-sama situasi kembali seperti sebelumnya kegiatan off air kembali kita bisa lakukan ekonomi kita bergulir hidup sehat aman sejahtera amin amin mbak honey ada yang mau disampaikan dengan mbak honey ini agak mirip honey honey jadi saya harus lebih jelas honey kalau saya kalau saya nge-save di handphone itu honey jadi agak rancu honey atau honey kalau saya melihat kerjasama yang sudah terjalin selama ini antara bright dengan penguin alhamdulillah so far berjalan baik mbak order-order yang walaupun mepet alhamdulillah masih bisa dibantu apalagi ini kan beda waktu jadi kadang-kadang saya suka konsen banget kalau bilang ke teman-teman disini kalau ada yang mau jalan hati-hati ya kalau ada radio yang beda waktu karena takutnya kita mesti kerja tapi teman-teman radio di daerah baru-baru pulang gitu kan jadi makanya so far alhamdulillah saya sudah cukup tertangani lah untuk ada-ada yang mepet saya kadang-kadang walaupun by WA dulu by email yang nanti menyusul alhamdulillah so far sudah sangat terbantu terima kasih mudah-mudahan kerjasamanya tetap akan berlanjut panjang masa pandeminya juga mudah-mudahan cepat berlalu biar iklannya juga cepat kembali lagi seperti sebelum masa ini gitu ya mbak ya oke terima kasih terima kasih mbak Ani oke buat para advertiser agency maupun prinsipal depikian tadi obrolan kita dengan Radio Pinkman Bali jangan pernah ragu jangan pernah takut untuk spending budget promosi Anda di Radio Pinkman Bali karena Bali seperti yang mbak Ani sampaikan tadi masih menjadi pilihan yang akan berserve produk Anda sebaik yang Anda harapkan oke terima kasih mbak Ani salam buat keluarga di Bali ya kan setelah ini kita akan ngobrol dengan Radio AR Bali ya terima kasih mbak Ani terima kasih mas Budi terima kasih semuanya mbak Ani selanjutnya kita ngobrol sama Radio AR Bali setelah tadi kita ngobrol sama Radio Pinkman di AR ada siapakah di sana saya Rofi halo mas gimana saya mas baik gimana Pak Budi ya mas Alhamdulillah baik Alhamdulillah 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 mas Rofi suaranya agak feedback selesit ya kalau kita saya perkenalkan saya disini ada teman beberapa teman juga ada Luna sebagai kreatif dan MD juga karena MD nya mungkin nanti menelaskan agak berbeda MD nya ada yang secara khusus dikelola sama Mbak Luna sama ada juga Riko di bagian digital ada TV halo Riko halo selamat 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 ada Mbak Devi juga ya oke selamat dan ada dan ada Mbak Tasya ya ya oke mas silahkan diperkenalkan tentang Radio Air Bali kepada kita semua nih mas profile saat ini dan apa yang sudah dilakukan oleh Air Bali di masa pandemi silahkan mas baik Pak Budi Radio Air sendiri seperti tadi di Dauli Samundari bahwa Radio Air adalah radio berdiri pada 5 November 79 jadi sudah sekitar 42 tahun nah kita sendiri mengambil segmen di middle law Pak jadi kalau lebih ke lebih ke condong ke apa female panitak tarif kalau kita lebih ke menengah ke bawah oh multi segmen disitu karena kita punya ada lagu yang lebih khususnya mungkin lebih banyak disuka sama segmen yang middle law terkadut sama lagu tradisional Bali nah itu tidak ada lagu tradisional Bali kita punya lagu tradisional untuk masa pandemi ini memang seperti juga di Alisa Bali tadi agak repot karena memang radio sendiri lebih menonjol pendengarnya yang aktif Pak karena kita punya perkumpulan komunitas event club dan AR community yang biasanya kita selalu berkumpul hampir setiap minggu kita pasti bertemu dari setiap bulan ada arisan antara pendengarnya yang biasanya mereka berkumpulnya di studio namun pada saat pandemi ini terpaksa tidak ditormulkan atau dibatasi karena protokol kegiatan oke kemarin kalau yang makanya kita biasanya melakukan kegiatan of air atau non-air menjadi terbatas syukur-syukur kita kemarin saat pandemi itu masih sempat mengandalkan CSR yaitu ke suung disana tempat pembuanan akhir atau PGA kebetulan kita mendapat sesor jadi hampir setiap minggu kita membagikan hari Sabtu Sabtu dan minggu kita membagikan pasti bagus untuk pekerja yang masih mereka sampai sekarang tidak berhenti berada di pembuangan sampah tersebut sama keyasan juga keyasan Ria Raba itu keyasan anak-anak yang punya kebutuhan khusus itu mereka tunametra kita juga memperkali kesana untuk membagikan beberapa souvenir beberapa apa yang mereka perlukan karena mereka di saat pandemi mereka juga sebenarnya aktif show kemana-mana ada yang pemusik ada yang ini cuma karena pandemi mereka mereka tidak bisa berbuat apa-apa jadi kita masih bersyukur masih bisa datang kesana untuk memberikan apa sealah kadarnya yang bisa mereka perlukan yang terakhir kuasa itu sebenarnya ekonominya sudah mulai terakhir terakhir waktu puasa itu kita sempat membagikan takjil gratis ke pendengar di beberapa tempat per minggu kita buat satu kali jadi ada empat tempat kita tidak banyak tapi rasanya sangat membantu karena itu pun kita dari radio membuatkan sumbang yang tersponsor tidak seberapa itu pun disumbang sama versi kita sendiri kita punya 50 oh ya yang satu punya 50 jadi istilahnya yang komunitasnya yang memang orangnya punya usaha dan agak perasaan maka masuk ke dalam kita menyimpan jadi tidak ada sponsor tapi ada partisipasi dari pendengar untuk kegiatan CSR-nya betul luar biasa ini adalah seratus value value radio ada di situ pastinya mas tadi kan ada analisa bahwa pada saat pandemi itu pendengar AR justru semakin banyak pertama karena status mereka mungkin yang tadinya mobile kemana-mana sekarang dibatasi sehingga waktu untuk mendengarkan radio lebih banyak kenaikannya berapa persen dari mulai sebelum pandemi dan di masa pandemi kalau kenaikannya mungkin tidak begitu sedikit karena pendengar kita kebanyakan wira swasta mereka aktivitasnya mereka selama beraktif mereka mendengar bio AR itu dari pagi mereka selesai mereka ganti-ganti oke kekuatan kita di situ mereka sangat-sangat aktif di radio pertama kegiatan-kegiatan itu jadi kalau misalnya kita ketambahan memang pendengar hanya memang mungkin yang kebanyakan yang bukan mungkin banyak yang dirukam seperti kondisi para wisata itu mereka di rumah oke jadi otomatis mereka mungkin di radio kalau di Bali tipikal pendengarnya untuk yang multi-segment itu seperti apa mas mereka suka dengan program atau ada hal lain mas kalau kita lebih kenderung mereka saya lihat request oke request satu yang misalnya di satu lagi yang satu begitu mereka lebih sukanya kesitu kali menyapa request dilakukan di interaksi dengan studio melalui WhatsApp misalnya atau dilakukan juga melalui sosial media misalnya atau dilakukan justru dua-duanya dilakukan dua-duanya melalui sosial media kebetulan kita saat ini masih lebih kuat ke fanpage ke Facebook oke di Facebook berapa followernya kita 35 35 cukup ya 35 itu mewakili berapa persen dari Bali saat ini cukup lumayan cukup lumayan banyak juga pendengarnya itu memang di luar kota tapi mereka memang aslinya asli Bali atau punya kerabat di Bali lebih tepatnya kerabatan misalnya kalau kita pendengar kita misalnya di Malaysia di Malaysia banyak di Hongkong juga banyak mereka punya teman atau saudara di Bali atau keluarga di Bali begitu begitu pun yang misalnya di Hongkong di Sumaya pendengar mereka itu seperti di arah transmigrasi atau pernah justru sempat lama di Bali sempat tinggal di Bali dan tidak tidak melupakan sulit melupakan Bali jadi tetap mendengarkan radio air oh oke mas kan ada interaksi dari luar negeri misalkan Malaysia Hongkong interaksi jadi siapa yang mereka sampaikan misalkan dia titip salam atau apa ke kerabatnya atau mungkin dia hanya sekedar kangen siaran Bali Biasanya menyapa saya mau request lagu ini dan saya menyapa keluarga saya atau sahabat saya yang ada di Bali banyak juga yang nyirim-nyirim video saat ini lagi monitor radio air oke kalau lagu Bali lagi joget-joget mereka sambil joget kita di monitor waktu seru ya oke mas kalau dari sisi kegiatan off air kegiatan off air apa yang saat ini bisa dilakukan sama teman-teman air di masa pandemi mas kalau pasar bisa membuat keramean kalau di masa pandemi ini apa yang bisa ya itu kita banyak sekali melalui klien untuk dalam waktu dekat menurutkan untuk bulan Agustus untuk dalam hari kemerdekaan kita mengadakan lomba baca teks proklamasi oke tapi melalui virtual ya oke siap oke mungkin nanti proposal dan kemasan jualannya bisa disampaikan ke Mbak Hany supaya kita bisa update juga ke para advertiser Mbak Hany ada yang mau disampaikan ke teman-teman di AR Mbak Hany ya halo Pak Rovi saya mau tanya dikit AR ini kan segmennya middle low berarti kan identik dengan dangdut gitu ya kan di Bali juga ada radio dangdut apa yang membedakan antara radio dangdut yang ada di sana dengan radio AR jadi misalnya gini misalnya klien bilang saya mau pilih AR sebagai media komunikasi iklannya apa yang membedakan antara radio yang lain dengan radio AR kalau radio dangdut sendiri sih di Bali kalau memang kibatnya radio AR kalau yang lain istilahnya kita pioner kalau yang lain saya bisa bisa katakan bahwa pendengar yang di sana adalah pendengar kita juga pendengar sekitian istilahnya mencar ke sana bukan utuhnya tapi kalau dangdut memang karena itu dari dulu kita punya setiap visuasa ada KDI ada Akademi Indonesia mereka selalu ke kita bukan ke radio lain karena yang mereka tahu bahwa kalau dangdut itu radio AR itu kekuatannya bukan radio saja lagu Bali juga yang kuat nanti kalau Mbak Hanni ya jadi kekuatannya bukan radio saja tapi lagu Bali juga nah kalau tradisional Bali atau modern Bali itu pasti radio AR yang mereka dengar ada lagi yang mau disampaikan Mbak Adi Pak Rofi agak putus-putus ya jadi kalau misalnya oke itu aja sih yang tadi terima kasih Pak Rofi oh gitu ya oke senangkan Mas Mudi diranjut ya makasih Mbak Adi oke makasih Mbak Adi Pak Rofi tadi kan ada beberapa tim yang di belakang layar studio nih di belakang studio bukan di belakang layar ya saya suka beli oke tapi saya ini sekarang di kampis sedang ajar kita break dulu 5 menit ya karena ajar dulu ya Pak kita bisa lanjut ya ya tadi teman-teman di AR banyak tim di belakang studionya nih yang luar biasa boleh saya ini satu-satu Pak silahkan Pak Luna dulu ya sudah kedengeran oh iya silahkan Pak Luna Pak Luna halo Mas Budi Asungkaru kamer sehat ini pasti ya yang selalu dikarenin sama pendengarnya AR nih yang bikin semangat nih Pak Luna penyiar kah? iya Bapak saya penyiar kemudian selain penyiar juga saya ikut di tim kreatif Radi AR termasuk tadi bersama Wibi Wibi dari Penguin jadi saya baru sama Wibi mengurus lagu-lagu di Dangdut jadi ya sama-sama sebagai MD gitu saya fokus ke lagu Dangdut dan juga lagu Balinya lagu berbahasa Bali Mas Budi oke lokal konten itu tadi ya iya Pak Sudi iya 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 Pak kalau di Bali ini ngomong mengenai lagu Dangdut dan lokal konten berapa persen yang disukai sama masyarakat dibanding dengan radio pop misalkan atau Indonesia modern oke kita ada ada porsinya ya lagu pop Indonesia kemudian lagu Dangdut dan lagu pop Bali lagu Dangdut di kita mas Rofi kalau misalnya saya salah tolong dibantu untuk proyeksi komposisi musiknya itu lagu Dangdut 33% terus lagu Bali 27% dan lagu pop Indonesia 40% tetap porsinya lagu pop Indonesia itu 40% mas Budi tapi gak terlalu beda jauh ya antara pop Indonesia dengan apa namanya Dangdut dan water lokalnya oke kalau dari sisi era musik lebih banyak dari tahun berapa kalau di kalau saya berbicara lagu Dangdut dan lagu Bali tetap yang yang sekarang banyak sekali di request oleh pendengar kita lagu Dangdut yang terbaru yang paling baik kotek lagu iya lagu klasiknya tetap gak kalah juga tetap tetap megang juga termasuk lagu berbahasa Bali juga gitu mas karena sekarang ini di Bali produksi lagu-lagunya industri lagunya itu bener-bener signifikan banget naik gitu dan sangat variatif jadi kalau lagu Bali sendiri itu ada yang genre-nya tidak hanya pop tapi ada yang genre Dangdut juga jadi lagu berbastri tapi musiknya Dangdut gitu genre-nya Dangdut itu yang sangat subur sekarang Mas Budi ya dan itu banyak di pendengar di ARR ya yes itu request di lagu Bali dan lagu Bali terutama saya bicara itu kuat sekali pendengar kita di segmen acara Bali itu benar-benar kuat itu lagu-lagu juga sangat subur jadi benar-benar suasananya itu kuat banget penajaman segmen kita di sana Mas Budi di konten lokal Bali oke ini misalnya ada produk atau jasa yang mau jadi sponsor untuk kegiatan request misalnya radio itu biasanya yang paling efektif paling banyak pendengar lakukan request di jam berapa Pak kalau kita acara request itu di kita buat request baik melalui on air maupun melalui WA dan juga Facebook jadi di semua acara kita buat formatnya itu request Mas Budi jadi di semua acara ada request nah dari semua acara yang ada requestnya itu di jam berapa yang lumayan banyak feedbacknya respon dari pendengarnya rata-rata tinggi Mas Budi dilihat dari jumlah misalnya kita ambil dari WA dari WhatsApp itu rata-rata tinggi-tinggi jumlah interaksi WA dan mendengar itu oke dalam satu jam berapa partisipan yang bisa masuk kalau reverse kalau di WA saya ambil misalnya di acara yang saya pegang sendiri dapet sore oke itu 60-80-an WA 60-80-an WA dalam satu jam itu ya ya di WA saja dan itu tidak terhitung yang di Facebook yang di Facebook juga tinggi juga interaksi pendengar kita seru ya jadi di dalam satu jam average-nya di WA itu sekitar 80 ya iya iya Mas Budi oke jadi ya penyiarnya sampai berbui-bui dah baca in WA dan selalu-selalu itu kayak itu itu serunya di sana Mas Budi ya kemarin kalau jadi penyiar yang dia save program request ya karena bacain apalagi dia mungkin dua RW disebutin semua kali ya nah itu kita ngolah-ngolah ya oke Mbak Luna terima kasih banyak nih share simpelnya tentang apa namanya program dan musik di AR Mas Budi ada siapa lagi tim yang ya Mas Budi maaf nanya dikit Mbak Luna dong silahkan Mbak Mbak Hany ya Mbak Luna tadi maaf kan katanya request kan lumayan banyak ya itu dari request yang masuk semuanya dibacain Mbak atau cuma pilihan-pilihan aja nah konsep dasarnya adalah seharusnya kita bacain semua Mbak nih cuman ya karena kalau misalnya waktunya tidak cukup ya terpaksa mungkin ya ada yang tidak terbaca begitu cuman untuk mengakali hal itu kadang juga dalam satu WA kalau pendengar kita karena saking loyangnya ya Mbak Hany saking mereka sebetulnya dengerin radio pakai hati dan pakai perasaan jadi WA-nya itu panjang lebar wow salam-salamnya banyak banget salam-salam itu banyak banget Mbak Hany nah itu tidak semualah kita bacain salam-salamnya jadi ya sekiranya cukup menyenggol mereka cukup membuat mereka happy dengan namanya disebutkan kemudian sebagian salamnya sudah disebutkan ya cukup lah gitu biar semua rata aja dapet kita senggol-senggol gitu itu dari semua request yang masuk datanya disimpan kan ya Mbak ya jadi maksudnya dari situ kan bisa dilihat dari hari ke hari request yang masuk itu berapa banyak terus lokasinya dimana itu rata-rata di sekitaran Bali di sekitaran lokasi radio aja atau sampai kayak tadi kan ke luar negeri gitu kan karena streaming ya Mbak Hany bener jadi semua WA itu kita simpan kalau di Facebook tidak kita simpan karena sudah ter-record di situ ya di Facebook kita bisa analisi dari sana langsung kalau WA kita simpan dengan formatnya itu ada kita pakai format nama alamatnya si pendengar itu dimana kemudian dia masih sekolah atau sudah bekerja itu format yang kita pakai dari situ kita bisa lihat bahwa tidak hanya di Denpasar Mbak Hany bahkan sampai ke pelosok-pelosok Bali kabupaten Giyanyar itu sekali pendengar kita pelosok-pelosok Giyanyar para perajin-perajin kayu Giyanyar segala laku kemudian juga di Cinta Mani yang kalau Mbak Hany sempat ke berkata ke Gunung Batur area sana di Kabupaten Cinta Mani itu Kabupaten Bangli itu disana banyak sekali kantong-kantong pendengar kita kemudian juga di seputaran Kedonganan area Kute itu cukup jauh dari Denpasar di luar Denpasar itu juga kantong-kantong pendengar kita kuat banget di Damdut disana kuat banget di area Kedonganan jadi tidak hanya di Denpasar saja kuatnya Mbak Hany tapi sampai ke Kabupaten-Kabupaten nah kalau yang di luar Bali sering ada beberapa sering ada penelpon misalnya dari Sumeneb Madura yang langsung on air ke kita oke tadi saya luruskan dulu dikit oh siap silahkan luruskan dulu dikit yang dengar di Madura itu bukan melalui streaming bukan melalui apa namanya dia melalui aplikasinya kita langsung oke dia sudah dalam aplikasi jadi langsung oh di aplikasi ya oke aplikasinya oke baik berikutnya mungkin Riko di kreatif digital silahkan Riko iya baik selamat sore sore Mas Riko selamat sore Mbak Hany saya Riko dari bagian kreatif digital di Radio Bali disini saya tugasnya itu adalah untuk mengatur atau mengelola konten-konten yang ada di Radio AR khususnya mas oke nah salah satu kontennya itu yang yang biasa kita up yang biasa kita tonjolkan itu misalkan seperti bingkai budaya Bali karena kan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Rofi juga bahwa di Bali ini kebanyakan pendengar kita itu adalah pendatang dari luar selain dari penduduk asli Bali sendiri ada juga beberapa pendatang yang mungkin awam terhadap budaya-budaya Bali itu seperti apa tempat-tempat wisata di Bali itu ada dimana saja nah itu yang kita lihat celahnya disitu kita mencoba untuk memberikan informasi seperti ini loh budaya-budaya yang ada di Bali misalkan budaya budaya Ngaben atau budaya apa yang mereka yang tidak tahu yang kurang familiar terhadap mereka seperti itu kemudian yang kedua itu kita juga ada sebuah konten yang yang kita sebut itu namanya adalah tenung pati urip mas tenung pati urip tenung pati urip disini itu bisa saya katakan adalah sebuah ramalan ramalan zodiak versi lokal seperti itu jadi membahas tentang kesehatan membahas tentang rejeki hari-hari baik mereka dalam melakukan kegiatan misalnya seperti itu atau jodoh yang mau jodoh saya dimana seperti itu oke kemudian itu dilakukan oleh siapa mas itu dilakukan oleh ahlinya oh gitu ya kita memang mendatangkan mas Riko itu mendatangkan narusumbernya langsung oke narusumbernya yang betul-betul ahli dalam melihat melihat hal-hal tersebut kita ajak interaksi ke studio dan memang banyak banyak sekali interaksi dari para pendengar yang ingin bertanya ini hari baik saya dalam melakukan sebuah kegiatan itu di hari apa gitu oh iya iya itu seperti halnya di jawa kuno ya ada perhitungan berdasarkan ya seperti primbon seperti primbon seperti itu primbon jawa oke kemudian kita yang paling baru adalah itu adalah cuaca cuaca mas oke konten-konten mengenai perakiraan atau ramalan-ramalan cuaca memang selain kita udarakan oleh penyiar kita buatkan juga sebuah video seperti di televisi itu supaya lebih menarik menarik perhatian pendengar dan terbukti memang itu sangat baik feedbacknya karena kita mereka lebih 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 senang melihat wajah penyiarnya ketimbang suaranya saja seperti itu ya jadi sekarang radio gak hanya sekedar audio ya tapi juga pendengar kita bisa melihat penyiar ini ngapain disini gitu ya iya betul terkadang juga kita mungkin beberapa tidak setiap hari tapi sering juga beberapa kali mungkin saat kita lagi siaran kita siaran langsung dan itu itu sangat sangat bagus betnya untuk kita sendiri pendengar sangat ingin tahu kapan nih kalian siaran langsung lagi pengen lihat seperti apa kalian siaran secara live gitu di sosial media selain mereka mendengarkan melalui radio masing-masing seperti itu mas Budi ya mas Riko kalau dilakukan secara live juga melalui sospek atau apapun itu seberapa banyak mas kaget Bali yang melakukan nonton ya mendengarkan sekali penonton pasti ya kalau saya katakan itu sangat banyak mas Budi sangat banyak bahkan bahkan mereka nge-share juga nge-share siaran langsung tersebut kemudian kadang kita mereka juga berteman dengan sosial media kami penyiar-penyiarnya itu kadang di tag ayo dengerin ini lagi siaran loh seperti itu oke sangat banyaknya itu bisa di apa ya di-share gak berapa kira-kira kan kalau digital bisa lebih mudah kelihatan dong ya kalau untuk kita lebih 100-200 kurang lebih seperti itu mas Budi untuk di Facebook di Facebook ya yang menyaksikan siaran live-nya AR ya iya betul oke siap-siap nah itu ya apa namanya pengen kita tahu juga nih mas advertiser jadi paling gak terinformasi ketika AR melakukan siaran langsung melalui sosial media atau lainnya ternyata respon dari pendengaran AR juga cukup baik gitu ya iya iya mas oke siap mas Siko ada lagi yang mau sampaikan sejauh ini itu saja mas Budi yang mau saya sampaikan siap bisa saya sampaikan terima kasih waktunya senang ketemu sama mas Siko mudah-mudahan kita bisa berkerjasama ya ya amin terima kasih oke mas silahkan teman-teman di AR ada siapakah yang ingin menyampaikan sesuatu baik pak bukti kasih yang ada ini anda penyihar ya masih siaran masih siaran atau oke ini ada Pak Budi dari Bright ada yang mau disampaikan ada yang mau disampaikan ini penyihar saya oh siap baik terima kasih terima kasih atas kesempatannya mas Ropi dan selam kenal untuk mas Budi di Bright saya Tasya penyihar lagu Pop Indonesia oke ya kalau untuk saya sendiri sih siaran di lagu Pop Indonesia itu hampir setara ya dengan pendengarnya dengan Bang Du karena kita upload status di Facebook udah semenjak pandemi ini mas naik gitu ya drastis naik sampai like-like nya itu sampai puluhan ribu setelah dua hari itu udah sampai puluhan ribu belasan ribu gitu dan ada yang kayak tadi Riko bilang dibagikan lagi biar eh penyihar ini siato gitu kayak di-share lagi itu sampai ratusan belasan puluhan itu udah di-share lagi gitu nah sebenarnya kalau untuk yang Riko sangat on air tuh kayak balapan gitu kayak sampai saling tabrak-tabrak di udara dan ada yang juga pernah cerita kalau masa pandemi ini di-share lagi seperti kayak ada kehidupan gitu loh mas bukan ngadi-ngadi ya tapi emang sampai bilang kayak sampai kayak ada kehidupan gitu kan mungkin bosen gitu ya di rumah nggak gitu lain jadi itu radio seperti itu jadi saya sebagai penyiar sendiri tuh kayak merasa bahagia terharu juga sampai segitunya fans gitu oke nah batasnya penyiar di program Pop Indonesia ya di program Pop Indonesia kebetulan juga gue sama rekan saya Devi gitu oke ya batasnya kalau di satu program siaran nih batasnya biasanya berapa jam dua jam kah tiga jam empat jam siarannya siarannya oke kalau di radio air sendiri tuh kita tiga jam mas tiga jam ya setiap tiga jam tuh kita beda-beda program misalnya kalau dari pagi kita buka dari jam 6 pagi itu dangdut pagi sampai jam 9 lalu jam 9 sampai jam 12 ada lagu Pop Bali jam 12 sampai jam 3 lagu Pop Indonesia dan lanjut gitu dangdut dari jam 3 sampai 6 kembali lagi Bali sampai jam 12 malam itu lagi Indonesia gitu oke nah biasanya kalau Makasya siaran berapa feedback respon dari pendengar air ya pasti itu banyak juga sampai jujur saya sampai saya baru disini masih jadi baru mau 2 tahun ya tapi keluarganya keluarganya banget dari fans juga sempat waktu ini saya ulang tahun yang keumur 20 ya dibawain gue saya terharu banget udah kayak dianggap anak sendiri gitu itu sih yang loyal banget bagi saya siap batas ya oke saya pasti punya pendengar ya siap ya makasih oke sore ini kita udah ngobrol banyak ya tentang AR dan setelah ini mungkin teman-teman AR akan melakukan share video tentang profil secara sikat Radio AR Bali Radio Aneka Rama atau yang lebih familiar di kalangan pendengar sebagai Radio AR telah memasuki usia 42 tahun tagline kami adalah jangankan berteriak berbisik pun kami didengar dari segi format Radio AR memiliki positioning yang jelas yaitu sebagai radio dengan segmen pendengar middle low yang meramu musik dangdut lagu Bali dan lagu Indonesia populer sebagai musik andalan melalui format musik dan format kata yang terintregasi dengan baik Radio AR menjadi sarana hiburan dan media informasi yang bermanfaat sebagai perkat sosial bagi masyarakat Bali yang majemuk masih berbicara tentang format format musik Radio AR banyak memainkan lagu-lagu Indonesia populer dan dangdut sebagai musik dengan persentase yang lebih besar musik dangdut dengan persentase 33% ditempatkan di jam prime time pagi yakni pukul 6 hingga pukul 9 wita dan prime time sore pukul 15 hingga pukul 18 wita selanjutnya musik Indonesia populer sebagai musik nasional yang mudah diterima masyarakat dengan persentase 40% dan tidak tidak kalah pentingnya adalah musik Bali dengan persentase 27% menjadi format musik bermuatan lokal Radio AR hadir dengan menyajikan hiburan interaksi informasi dan edukasi sebagai landasan formatnya seluruh konten atau materi kata yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan dari segmentasi pendengar yang dituju sesuai dengan visi Radio AR yakni berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang peduli toleransi dan bertanggung jawab kerangka dasar format kata merujuk misi Radio AR yang diharapkan mampu mempengaruhi pola pikir pendengar dalam aktivitas kehidupan sehari-hari selain menghadirkan hiburan melalui siaran on air Radio AR juga sangat konsen di media digital kami menggencarkan beberapa program digital diantaranya talk show artis Bali artis dangdut maupun artis Indonesia melalui siaran live di Instagram kemudian kami juga memiliki program digital yang bernama Bingkai Budaya Bali nah ini adalah program yang membahas seputar budaya di seluruh Bali yang unik dan menarik untuk diketahui di masa pandemi COVID-19 ini program-program Radio AR tetap berjalan meskipun memang ada beberapa event non-air yang tidak bisa kami selenggarakan selama masa pandemi Corona ini tetapi syukurnya Radio AR tetap bisa menjalankan beberapa acara non-air sebagai salah satu company social responsibility kami diantaranya kami melaksanakan pembagian sembako gratis ke masyarakat yang bekerja di TPA Suwo kami pun menyasar mitra AR yang ada di Bria Raba yang merupakan anak-anak penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus dan di bulan Ramadan 2021 ini Radio AR menggelar beberapa kali pembagian takjil gratis di beberapa tong-kantong pendengar di seputaran Denpasar nah inilah gambaran mengenai Radio AR Bali saat ini melalui deskripsi ini kami ingin menyampaikan kepada berbagai pihak bahwa di masa pandemi COVID-19 Radio AR tetap mengudara dan tetap menjadi pilihan masyarakat sebagai media informasi dan hiburan untuk itu kami mengajak berbagai pihak untuk jangan ragu-ragu lagi memilih Radio AR sebagai tempat beriklan karena mesti di tengah terpuruknya pariwisata pendengar Radio AR tetap eksis sebagai masyarakat potensial oke kita sudah masuk ke segmen terakhir nih mas sebelum kita tutup silahkan buat closing statement dari teman-teman Radio AR harapannya kepada teman-teman EJSC maupun prinsipel di Jakarta maupun pengiklan di Indonesia silahkan mas baik sama seperti Ibu Anwi tadi bahwa teman-teman jangan ragu untuk ke Bali jangan ragu untuk beriklan di Bali karena di Bali sebenarnya potensi pariwisata itu menurun tetapi kehidupannya itu masih sangat-sangat potensial untuk menjadi kasaran untuk beriklan karena daya beli di Bali itu sampai saat ini sebenarnya penurunannya sangat sedikit hanya sektor pariwisata ikan dari pariwisata itu yang betul-betul macet total kalau dari segi UMKM segi seperti maaf yang bilang pedai kopi kuliner itu di Bali itu justru penjauh dan rasa-rasanya kok malah sangat kalau mau bilang meningkat meningkatannya itu bisa 200% dari sebelumnya karena orang itu yang dirumahkan mereka membuat usaha semua dan baiknya di Bali itu OJOL itu dan ini mereka tetap berjalan dengan baik jadi kalau misalnya kuliner mereka tetap penghasilannya dari bukan dari tetap-buka tapi dari online-online YouTube Oke terima kasih teman-teman dari Air Bali jadi jangan ragu radio Air Bali menjadi channel yang potensial untuk ada beriklan di Bali terima kasih teman-teman Air tadi ada request dari Mbak Ani mau tambahin sedikit tentang pikir Mbak Ani masih sama kita Mbak Ani silahkan Mbak Ani baik-baik Agak dipadatkan 5 menit boleh? Oke boleh enggak sampai 5 menit Mas jadi sebenarnya kita semua tahu sebenarnya kita semua tahu sejak pandemi sebenarnya pendengar radio itu mengalami peningkatan secara nasional bahkan itu 46% jadi saya boleh katakan ini momen yang tepat untuk memulai kalau selama ini mungkin masih ragu untuk beriklan di radio mungkin sekarang saatnya saya ingin sedikit menambah bahkan tadi kalau ada pembicaraan bahwa pendengar dari luar itu itu confirm ya jadi walaupun sebenarnya bukan target audiens tapi jangan lupa ada lebih dari 12 ribu anak muda Bali yang bekerja di luar negeri dan itu termasuk di kapal pesiar jadi mereka apa namanya sering mengisi rasa kangen Bali mungkin dengan mendengarkan streaming radio mendengarkan streaming radio dari Bali dan kadang-kadang titip salam juga sama keluarga mungkin ada kesenangan tertentu ya ada kesenangan tersendiri karena apalagi sebelumnya mungkin mereka memang pendengar radio padahal sebenarnya mereka bisa saja dengan video call tapi itu confirm kami di Pinguin itu sering banget terutama yang penyiar malam itu banyak yang dari luar dari Australia bahkan dari Norwegia dari Jerman dari mana-mana dari Miami kadang-kadang dari beberapa negara bagian di Amerika Amerika itu mungkin hampir dialami oleh semua radio di Bali barangkali mas Budi saya nambahin sedikit boleh terakhir saya ingin mengajak teman-teman Bright untuk jalan-jalan ke beberapa tempat di Bali kayaknya kalau saya belum nunjukin jadi saya ingin tunjukkan bagaimana objek wisata tempat-tempat rekreasi cafe restoran menerapkan protokol kesehatan jadi tayangan ini sebenarnya ada kompilasi dari beberapa event yang kami dokumentasikan sebelum dan setelah pandemi jadi selamat menikmati kami tunggu kedatangannya di Bali dan jangan virtual lagi terima kasih oke itu tadi yang berulang kita sama Radio Pink Bali dan juga Radio AR nah senang banget ya saya juga ditemukan sama Mbak Hadi saya minta teman-teman aktifin semuanya videonya ya kita foto bareng dan kita ucapkan terima kasih kepada para pihak yang menyaksikan obrolan kita nih Mbak mudah-mudahan apa yang kami sampaikan apa yang kita sampaikan sore ini bisa menjadi referensi bagi para authorizer untuk tetap spending iklannya di Radio Pimpin Bali dan Radio AR Bali